Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang mengguncang tuban Jawa Timur pada Jumat sore terasa hingga Kabupaten Kulon Progo, daerah Isimewa Yogyakarta. 40 hektare hutan dan lahan terbakar di Datuna ke Pulauan Riau. Selama 4 hari berturut-turut kebakaran tersebut juga terjadi akibat pula warga yang membuat membuang puntung rokok sembarangan. Dan kedua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang wilayah perairan barat Laut Tuban Jawa Timur gempa terasa hingga ke Kabupaten Kulon Progo, daerah Isimewa Yogyakarta. Warga setempat yang sedang mengikuti acara Jumat Curhat di Polda D.I.E. Sontak berhaburan keluar lantaran getaran dari gempa sangat terasa. Guncangan gempa juga terasa hingga ke Bali. Di salah satu mall di Jalan Genetri dan Pasar, para pengunjung berhamburan keluar geduk. Mereka mengaku panik dan takut lantaran getaran gempa cukup keras dan relatif lama hingga terjadi dua kali. Informasinya sementara tidak ada laporan kerusakan bangunan maupun korban pahca gempa bumi di perairan Tuban tersebut. Program Indonesia Terang Jokowi ternyata belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya di wilayah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur belum ada akses jaringan listrik dan membuat sekolah-sekolah di sana tak bisa menggunakan komputer atau sistem online untuk melaksanakan ujian sekolah. Akibatnya salah satu sekolah yakni SMA Negeri 2 Ciba terpaksa harus melaksanakan ujian secara manual pada Jumat siang. Sebelumnya pemerintah setempat sudah memberikan bantuan peralatan telekomunikasi seperti komputer dan tablet namun peralatan tersebut belum bisa difungsikan secara optimal. 40 hektare hutan dan lahan Natuna Kepulauan Riau terbakar akibat tingkat kekeringan yang tinggi dan ulah warga yang membuang puntung rokok di tepi jalan. Dikonfirmasi pada Jumat pagi, Kepala BBBD Natuna Raja Darmika membenarkan kebakaran terjadi siang dan malam selama 4 hari berturut-turut lantaran luas lahan 40 hektare di sejumlah titik di Pulau Bunguran Natuna. Selain itu, informasi dari BMKG cuaca panas masih terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia